Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku semua Kita berjumpa kembali bersama Nagato Channel Nah kawan-kawanku semua Hari ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang Cara penggemukan domba dalam waktu yang sangat cepat Karena ada subscriber saya yang bertanya Kang resepnya apa agar domba cepat gemuk dalam waktu yang cepat Nah begitu kawan-kawan makanya saya jawab dengan video ini ya Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan kawan-kawan para pecinta domba di rumah Nah kawan-kawan yang ada di depan saya ini adalah bahan utama yaitu ampas tahu Nah karena ampas tahu ini kawan-kawan sangat bagus dan sangat baik sekali untuk penggemukan domba Sekali lagi ampas tahu ini sangat bagus dan sangat cepat ya kawan-kawan Karena kalau di tempat saya banyak sekali Artinya di saya itu banyak pabrik tahu ya kawan-kawan Jadi stoknya itu melimpah Nah kawan-kawan yang satu ember ini Harganya itu Rp15.000 ya Yang satu ember besar nih seperti ini Rp15.000 Ampas tahunya biar awet ya Ditaruh di sini di ember Jadi terus ditutup Diklem ya Nanti kan ada kayak kuncinya tuh Ditutup Kalau ini kan tinggal tutup Ini ada ya udah mengunci lah disitu Jadi awet Ampas tahu itu tidak bau Nah kawan-kawanku semua Caranya bagaimana penggunaannya Kita gunakan ampas tahu ini Berikan pagi hari ataupun siang hari atau sore hari sebelum makan Caranya begitu Mungkin banyak sekali yang udah tahu ya Tentang manfaat dari ambas tahu ini Ada yang pemberiannya itu Malam hari Ada yang pemberiannya sore hari Nah kalau menurut saya Untuk pemberian itu bebas ya kawan-kawan Bebas mau siang hari Mau pagi hari Mau malam hari Boleh Karena manfaatnya sama Untuk penggemukan Yang penting Intinya rutin Kita berikan aja Pagi sama sore Insya Allah domba itu akan cepat gemuknya Apalagi kalau kita tambahkan sedikit konsentrat Konsentrat yang bagus ya kawan-kawan Mungkin akan cepat sekali Nah karena yang udah-udah yang saya praktekan itu Menggunakan ampas tahu Kita coba itu dalam 3 bulan Ataupun Kita lama-lamanya itu 5 bulan Biasanya kalau saya itu kawan-kawan Kalau domba untuk idul adha Nah saya itu kan Biasanya 5 bulan Misalkan idul adha itu kan Bulan 6 Nah Bulan Januari Kita itu udah Belanja domba Untuk kita gemukan Jadi selama 5 bulan itu Kita gemukan Dan akhirnya Mencapai target Keuntungannya pun Sangat besar sekali Begitu kawan-kawan Kita gak usah yang Neko-neko Pakanya Kita cukup pemberiannya rumput hijauan aja Sama ampas tahu ini Kalau ada sentrat Kita berikan sentrat sedikit aja Buat domba Nah misalkan kita punya penggemukan 5 ekor atau 10 ekor Bahkan lebih Kita bagi-bagi aja Ampas tahunya itu per ekor Dikira-kira aja Satu piring ya kawan-kawan Itu udah cukup Satu piring Satu piring Pas itu yang biasa kita makan Nah Ukurannya segitu aja Misalkan kita berikan Pagi dikasih Sore pun dikasih Itu lebih bagus Tapi kalau misalkan Untuk lebih ngirit Kita berikan Sore harinya aja Gak apa-apa Nah pagi hari kita berikan Rumput segar Udah itu aja kawan-kawan Jadi simple Tidak ribet Tidak Banyak Ini ya Campuran-campuran pakan Cukup pakai ampas tahu aja Juga udah Bagus sekali Ini menurut pengalaman ya Karena Saya berbagi tutorial ini Berbagi informasi Tentang domba Menurut dari Pengalaman saya sendiri Dan saya udah praktekkan Alhamdulillah Hasilnya sangat luar biasa Sekali kawan-kawan Begitu Mungkin kalian tahu Tentang domba ya Yang gemuk-gemuk sekali Itu Pakanya Karena dari konsentrat Dari ampas tahu juga Kalian bisa melihat Domba-domba garut Yang sangat bagus-bagus sekali Untuk kontes Ataupun untuk adu Di Lapangan ya Di pamidangan Itu Pakanya itu Ampas tahu sama Rumput segar Itu aja kuncinya Nanti domba itu akan Cepat Bagusnya Cepat gemuknya Karena proteinnya ini Sangat tinggi sekali Kawan-kawan Nah kawan-kawan Kita bisa buktikan Silahkan yang punya Penggemukan Karena Kita coba aja Kalau misalkan kita mempunyai domba 20 ekor Kita coba Satu atau dua ekor Kita Pakai ampas tahu Dan yang lainnya Cukup rumput aja Ataupun dengan bahan yang lain Kita buktikan Karena ini Udah menjadi pengalaman saya Nah kawan-kawan Satu hal lagi Kita pendongkraknya itu Ampas tahu Karena Akan lebih cepatnya Akan lebih cepat Untuk dijual Kawan-kawan Itu gak bakalan rugi Kawan-kawan Kita hitung aja Ampas tahunya Karena Yang Satu ember ini Harganya Rp15.000 Kalau untuk Sepuluh ekor domba Dalam sebulan Kita Mengeluarkan Duit itu Kurang lebih Rp120.000 Untuk Domba Sebulan Itu Sepuluh ekor Dalam sebulan Kita mengeluarkan duit Rp120.000 Kalau kali Lima bulan Itu udah berapa Nah kita hitung aja Keuntungannya Sangat besar Karena dalam Satu bulan Yang saya praktekan Itu kenaikan Bobotnya itu Antara Empat kilo Sampai Lima kilo Begitu kawan-kawan Jadi sangat cepat Karena Kita sebagai Penjual domba Yang Saya Ini ya Saya alami Ataupun ya Dari pengalaman saya Kebanyakan Pembeli itu Kawan-kawan Di saat Idul Adha Ataupun Buat hajatan Ataupun Akika Yang dipertanyakan itu Dombanya itu Gemuk atau enggak Begitu kawan-kawan Nah Jadi kawan-kawan itu Ada enggak Kira-kira Orang bertanya Dombanya Ataupun ya Banyaklah Selentingan-selentingan Ah Di itu Mungkin Dombanya itu Kurus Ataupun apa Pasti ada yang Ngomong Tapi kalau kita Jual Dombanya gemuk-gemuk Kita juga akan Pede Dan kita Yakin Dan kita Enggak malu Karena kita Jual itu Dombanya gemuk-gemuk Beda Domba yang Kurus Kita mau Jualnya juga Malu Ada orang Yang mau mencari Buat kurban Idul Adha Datang ke kandang kita Kalau kita Lihat Dombanya kurus-kurus Kita juga Tentunya malu Dan kita Ngasih harga Juga Mikir lagi Kita mikir Dua kali Kita mau Ngasih harga Berapa Sedangkan Dombanya kurus Tapi kalau Kita Dombanya gemuk-gemuk Wah Kita juga Akan pede Menawarkan Domba kita Ke konsumen Begitu kawan-kawan Karena faktor Di lapangan Ataupun pada Umumnya Yang dipertanyakan Itu satu Kawan-kawan Kegemukan domba Orang mencari Domba Pada Idul Adha itu Nyarinya domba Yang bagus Yang gemuk Seperti itu Itu Sepengalaman saya Karena gak ada Orang nyari domba Dombanya yang kurus Ataupun yang murah Begitu kawan-kawan Mungkin yang murah juga Tapi ngeliat dari Besar kecilnya Dombanya Mungkin kalau kecil ya Dombanya itu Murah ya Tapi kalau Dombanya kita Dikasih pakan Seperti ini Tentunya Domba itu Lebih besar Dua kali lipat Dari Dikasih pakan Biasanya Begitu Nah kawan-kawan Saya sarankan Buat Para Pecinta domba Yang ada di rumah Karena Saya 100% Yakin Dengan Pakan yang Sudah saya berikan Ini ya Dengan ampas tahu ini Jadi Ampasnya ini Kawan-kawan Walaupun Kita berikan Setiap hari Segini Tapi rutin Domba itu Cepat gemuknya Kawan Kita bisa praktekan Namun Kalau kita Udah Memang Udah setiap hari Diberikan ampas tahu Itu Enggak boleh putus Ya kawan-kawan Ini pesan saya Kalau kita Udah Memakai Ampas tahu Seperti ini Kita Enggak boleh putus Dari ampas tahu Jadi kita Kalau misalkan Udah Memberikan Domba ampas tahu Setiap hari Jangan sampai Di tengah Perjalanan Kita putus Kita tidak bisa Memberikan ampas tahu Lagi Jadi kita harus Full Sampai Benar-benar Sampai target Yang kita tentukan Misalkan dari bulan Januari Sampai bulan 5 Nah itu harus full Ya kawan-kawan Nanti Dicoba aja Dipraktekan Sebelum Kita menggunakan Ampas tahu Untuk domba Timbang dulu Dombanya Beratnya berapa Satu bulan kemudian Kita timbang lagi Kenaikannya berapa Nanti kawan-kawan Akan tergejut Nanti akan terkejut Ya melihat Perkembangan Ataupun pertumbuhan Dombanya Nah Untuk lebih Bagusnya lagi Kita bisa Tambahkan Sedikit konsentrat Kalau ada ya Kawan-kawan Ini kalau ada Langsung dikasih Itu akan lebih Bagus sekali Kawan-kawan Tambahannya Cuman Garam Konsentrat Sama ampas tahu Itu akan lebih Joss Kawan-kawan Lebih cepat Banget Begitu Ini yang Sudah saya Praktekan Di kandang Setiap Idul adha Saya itu Caranya Begini Jadi Pemberian pakanya Jadi kalau Kita sudah Memberikan ampas tahu Rumputnya pun Tidak terlalu banyak Karena kita Kita sudah Dibantu Dengan ampas tahu Begitu Kawan-kawan Nah Kawan-kawanku semua Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat para pecinta Domba di rumah Buat kawan-kawan Yang belum bergabung Di channel ini Silahkan Aktifkan Tombol Subscribe Dan aktifkan Tombol Loncengnya Biar Mendapatkan Notifikasi Dari channel kami Setiap Kami upload Video Karena kami akan Selalu berbagi Informasi Tentang seputar Domba Kawan-kawan Oke Saya ucapkan Terima kasih Buat Yang sudah Pada menonton Di channel ini Tonton terus Video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh